Halo bosku, saat ini saya sedang melihat paku bumi ajaib dari batang kelapa ya bosku Inilah metode tradisional di jaman modern Sama-sama kita lihat ya bosku, bagaimana kondisi tanah timbunan Di sisi jurang batu jombain bosku ya Dan kemarin terjadi retakan disini ya bosku Woh, sepertinya semakin besar ini bosku Woh, semakin besar Dan kemarin empat jari, sekarang lima jari lebih Lima jari lebih Per hari tambah satu jari ya bosku Retakan ya, ini belum musim hujan Kalau sudah musim hujan ini bosku Ini karena diinjak-injak ini Kalau tidak diinjak ini Wow Ini kalau masuk musim hujan bahaya nih bosku Dan ini sangat berbahaya ya bosku Ini akan jebol nanti ini bosku Ini sudah hampir ya bosku ya Hampir jebol Ini kalau hujan, air banyak Apakah bertahan ini bosku kalau nanti masuk musim penghujan ya Karena ini Dalam waktu kurun tiga minggu Baru sekali hujan Itu pun tidak hujan beras ya Lihat bosku Tidak ada yang menahan disini ya Di sisi ini Saya tidak jamin ini bisa Untuk tahan atau wakam makin ambles nanti Nanti memusku Satu 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 dan kita lihat di bawah ini kemarin-kemarin ada mata air ya bosku dan benar airnya masih berjalan masih mengalir cukup kencang ya bosku dan di sebelah kita lihat juga bosku dan di sini tidak begitu deras ya namun masih mengalir dan airnya ini sangat-sangat jernih bosku sangat jernih ya ini yang saya bingungkan nanti atau kedepannya jalan ini akan dilewati oleh kendaraan berbagai macam roda ya bosku dengan muatan ringan muatan berat dan muatan overload apakah cucuk atau paku bumi ini akan bertahan mampu menahan beban truk itu di saat musim penghujan dan juga sisi tebing di atas sana itu juga sangat berbahaya itu bosku tinggal menunggu waktunya saja itu kapan hujan deras akan terjadi longsor besar itu bosku cuman semoga saja para supir masyarakat yang melewati batu jomba sehat-sehat tidak ada terkena longsoran amin kita cek aspal atau jalan di batu jomba ya bosku dan operator alat berat sedang melihat kondisi cucuk atau paku bumi dari batu kelapa ini bosku mereka heran Terima kasih telah menonton Dan pekerjaan berpel Bukitik yang kedua Sudah selesai ya bosku Ini saat mereka Sedang proses Pembongkaran Alat berpel bosku Alat boring Dan drenase kembali diaktifkan Supaya airnya bisa mengalir Ok Seek up Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Anggi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini 30 meter dalamnya bosku Terima kasih telah menonton 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 Dan ini pemberian lem lagi boski Supaya lebih lengket ketika di bawah Tidak terlepas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton atas bawah dikasih lem ya bosko digabungkan pipanya setiap oke ditunggu beberapa saat uh mulus mulus ya 30 meter dibayang ke enam hai 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 Pipa yang ke-6 Oke, ini pipa ke-6 ya 30 meter Sudah mentok ya bosku, tinggal ke pemongkaran alat ini bosku Sudah mentok, tidak perlu ngedar Terima kasih telah menonton Dan sama-sama kita saksikan bosku Kondisi asfal Pagi ini Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 jam 6.51 waktu Indonesia Barat Dan Sudah tidak terlihat lagi asfal ya bosku ya Sudah batu-batu Dan hari ini Masyarakat menunggu Info dari pihak PUPR Apakah Hari ini Truk Roda 6 ke atas Akan Bisa Melewati batu jomba ya bosku Padahal Kondisi jalan sudah mulai Berlombang dan bergelombang Lihatlah bosku Sudah tidak ada lagi ya bosku ya Bintuk-bintuk asfalnya Karena kemarin itu hanya Primkot Atau asfal curah Atau masyarakat sering bilang Itu minyak mentah Ditambah oli Apakah Jalan ini mampu menahan beban Truk Roda 6 ke atas Karena nanti akan ada Yang melewati Truk-truk lodging Truk trailer Bahkan truk tronton Yang muatan 30 ton ke atas ya bosku Dan kita lihat dulu Drenasinya ya Kalau drenase Saya rasa sudah Paten oleh ini bosku Karena unitnya juga Sudah di Plaster ya Sudah ditempel dengan Beton Selah-selahnya ya Sudah oke lah Kalau drenase Air sudah mengalir pada tempatnya Oke leku Ya hati hati Dan ini adalah Boring pertama Titik pertama ya bosku Sample Tanah Yang dilakukan Pengeboran Ini ya Dan setelah Yudit Ini ada Pengecuran beton ya bosku Ini bukan Yudit lagi Namun beton Beton ready mix Setelah Setelah lihat bosku Sudah keriting ya Jalannya Ini kalau hujan licin ini Selamat menikmati Selamat menikmati